Berjumpa lagi dengan Ruang Droid Berhubung banyak yang nanya di video-video sebelumnya Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan Bagaimana cara menampilkan FPS di Android dengan sangat akurat Untuk aplikasinya saya menggunakan CGB Overlay plus FPS Meter yang saat ini masih dalam tahap pengembangan Jadi, kalian bisa mencoba aplikasi ini Sebelum dirilis dan kalian bisa memberi masukan kepada developernya Selain FPS Meter Aplikasi ini juga menampilkan informasi lain Seperti suhu baterai, suhu SOC, dan lain-lain Sebelum masuk ke tutorialnya Pastikan api kalian sudah dalam keadaan Android Jika sudah, langsung saja kita menuju ke langkah-langkahnya sebagai berikut Pertama-tama, download aplikasi CGB Overlay di Google Play Store Setelah di-download, langsung saja buka aplikasinya Kemudian klik I Agree dan klik tombol Next Lalu klik To Grant Access Pilih CGB Overlay Lalu izinkan tampilkan di atas aplikasi lain Kembali ke aplikasi dan klik tombol Checklist Untuk menampilkan FPS-nya Klik tombol On-Off di pojok kanan atas Lalu berikan Access Route Kemudian akan muncul tampilan indikator FPS seperti ini Disini kalian bisa melakukan kustomisasi untuk ukuran teks, background opacity, warna teks, dan posisi overlay Setelah semuanya siap Kalian bisa tutup aplikasinya dan langsung kita tes pada beberapa gen Sebelum itu saya akan menjelaskan informasi yang ditampilkan pada FPS Meter ini Di bagian kiri atas adalah FPS Meter Kemudian suhu baterai Tegangan baterai Arus baterai atau Watt Persentase penggunaan GPU GPU Clock Dan suhu SOC Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk menguji apakah FPS Meter ini akurat atau tidak Saya akan bandingkan dengan FPS Meter bawaan dari game Oke langsung saja simak videonya Terima kasih telah menonton! 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 Nah itu dia hasil perbandingannya dengan FPS Meter bawaan game dan hasilnya benar-benar akurat Sekian dulu video dari saya Semoga bermanfaat dan jangan lupa berikan pendapat kalian kritik atau sarannya melalui kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!